Panji Gumilang ke Gedung Sate hari ini, ia diminta mengkonfirmasi delapan temuan dari tim investigasi. Sekretaris MUI Jabar, Rafani Ahyar, mengatakan jika Panji Gumilang awalnya dijadwalkan datang ke Gedung Sate pada Kamis 22 Juni pukul 13 waktu Indonesia Barat. Namun karena suatu hal, Panji Gumilang akhirnya akan mendatangi Gedung Sate setelah Jumatan hari ini. Senada dengan Rafani, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat, Iib Hidajat, membenarkan soal adanya pemanggilan tersebut. Iib menyampaikan ada delapan fakta awal yang akan tim gabungan konfirmasi langsung kepada Panji Gumilang. Kedelapan fakta atau pernyataan kontroversial tersebut antara lain, praktik Salat Idul Fitri 1444 Hijriah yang dipandang tak lazim. Al-Zaitun menganut Mazab Ahmad Soekarno, menyatakan Al-Quran merupakan karangan Nabi Muhammad. Selanjutnya, taubat zinah dengan membayar uang, mengubah salam dan menyanyikan lagu Yahudi, menyebut Indonesia adalah tanah suci, wanita boleh jadi imam dan khatib sholat, dan masjid tempatnya orang frustasi, kikir, dan kecewa. Ia menyatakan hasil pemeriksaan akan diserahkan kepada MUI Pusat, sedangkan yang terkait keberlangsungan pendidikan akan menjadi urusan Kementerian Agama.